. Malang Nasib Sujani warga Pandeglang, Banten, yang mengalami pembengkakan besar di bagian perutnya selama 2 tahun terakhir ini. Ia rela menunggu antrian yang panjang di bawah terik matahari demi mendapatkan pengobatan dari Ibu Ida Dayak. Baru pertama kali ini, Ibu Ida Dayak mendapatkan serangan gaib setelah mengobati pasien yang mengalami bengkak pada perutnya selama 2 tahun ini. Hal ini mengakibatkan Ibu Ida Dayak pingsan dan sempat kehilangan kesaktiannya selama beberapa hari. Ternyata semua ini, sudah diduga oleh Ibu Ida Dayak setelah melihat penyakit yang diderita pasien tersebut, namun Ibu Ida Dayak tak menyangka jika benda yang keluar dari perut pasien juga mengakibatkan kehilangan kesaktiannya. Sebab inilah beberapa kali saat jadwal pengobatan Ibu Ida Dayak dibuka, Ibu Ida turut dibantu oleh keponakannya yang memiliki anugerah ilmu pengobatan yang tak kalah tinggi darinya. Menurut kabar yang beredar pria berusia 52 tahun itu menderita gagal hati dan ginjal, sehingga mengalami pembengkakan besar selama 2 tahun ini. Namun siapa yang menyangka, penyakit yang berawal dari gagal hati dan ginjal ini menjadi gejala awal penyakit gaib yang menimpanya. Hal ini pun baru diketahui ketika Ibu Ida Dayak dengan dibantu keponakannya mengobati pria tersebut, betapa terkejutnya Ibu Ida melihat perut pasiennya semakin membesar ketika ia memulai ritual pengobatannya. Biasanya Ibu Ida Dayak tak butuh waktu yang lama ketika mengobati pasiennya, namun kali ini Ibu Ida Dayak sampai kewalahan mengobati pasiennya hingga memakan waktu 1 jam. Betapa terkejutnya para pasien yang lain ketika Ibu Ida berhasil mengeluarkan penyakit pria tersebut, hingga semua menangis menyaksikan perjuangan Ibu Ida Dayak mengobati Sujani. Sebelumnya, selama 2 tahun ini Sujani menjalani pengobatan di RSU Banten, namun tak kunjung membaik hingga sang istri memutuskan untuk mencoba pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak. Siti Surnawati, istri Mujani mengatakan bahwa suaminya sering mengeluhkan sesak nafas. Kondisinya semakin memburuk dari hari ke hari, ucap sang istri. Kini Siti bernafas lega, sang suami sudah kembali sehat seperti sedia kalah. Selama ini Ati menyisihkan sedikit demi sedikit uang untuk biaya pengobatan sang suami, namun Ibu Ida Dayak kembali menolak pemberian pasiennya. Ibu Ida Dayak hanya meninggalkan sebuah pesan untuk suami istri itu, ia berujar semoga keluarga Bapak Sujani dan Ibu Siti selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala macam penyakit.